Golok naga kembar jilid 7. San Giyok Hong jadi girang dengan jawaban itu, segera ia minta diri untuk pulang ke kantor Hin Leong Piyokyok untuk berembuk dengan adik sepupunya Giyok Tin. Mereka telah mupakat agar perusahaan angkutan Hin Leong Piyokyok menghentikan dahulu usahanya untuk sementara waktu, kemudian memindahkan kantor mereka ke si P.O. Utun yang terletak 20 li jauhnya di luar kota Tianjin. Si P.O. Utun ini merupakan sebuah kota kecil yang keadaannya boleh dikatakan ramai juga karena penghuninya mencapai jumlah 2.000 sampai dengan 3.000 orang banyaknya. Setelah selesai menyewa rumah untuk tempat kediaman, maka diam-diam Giyok Hong telah menyuruh orang bawahannya menyiarkan kabar burung di daerah kota Tianjin, teristimewa yang berdekatan dengan konsesi Jepang, bahwa San Giyok Hong tidak berani tinggal dalam kota Tianjin, hingga selekas mungkin pindah ke si P.O. Utun. Semenjak kena dihajar oleh San Giyok Hong dan keliru dikeroyok oleh anak buahnya sendiri, Kimura Shiro meringkuk di ranjang dalam keadaan luka-luka di asramanya di dalam konsesi Jepang. Waktu mendengar kabar bahwa San Giyok Hong telah pindah ke si P.O. Utun karena ketakutan, hatinya jadi gusar bukan main dan segera memikirkan jalan untuk menuntut balas. Karena dia masih dalam keadaan sakit, dengan segera ia memerintahkan salah seorang anak buahnya yang bernama Nakao Yoshikawa yang terkenal lihai ilmu judo, untuk mengajak enam orang kaki tangannya pergi menyatroni San Giyok Hong di si P.O. Utun. Mereka menyamar sebagai orang-orang Tionghoa dan membawa senjata tajam yang disembunyikan di bawah pakaian masing-masing. Meski mereka bertujuh menyamar sebagai orang-orang Tionghoa, tidak urung bentuk wajah dan gerak-gerik mereka menunjukkan dengan jelas, bahwa mereka semua adalah bangsa Jepang. Lebih-lebih mereka sukar menghindarkan kepalsuan mereka di waktu bercakap-cakap, yang aksen dan caranya sama sekali tidak mirip dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Apa mau dikata, selagi mereka mencari-cari di mana tempat kediamannya San Giyok Hong, tiba-tiba mereka telah dapat dilihat oleh salah seorang anak semang San Giyok Hong yang bernama Lauwi. Ia segera melaporkan kepada induk semangnya tentang kedatangan mereka itu. Ternyata siasatku telah kelihatan hasilnya kata Giyok Hong sambil tersenyum. Sekarang hendakku pasang jaring untuk menjebak mereka sekalian. Orang yang memimpin kawanan gelandangan Jepang itu kata Lauwi, adalah seorang yang bertubuh tegap dan agaknya bertenaga kuat sekali. Demikian juga dengan perawakan ke-6 orang anak buahnya itu. Harap suhu suka berlaku hati-hati. Tak usah engkau khawatir kata si pemuda Si San, aku ada satu care untuk menghadapi mereka. Setelah itu, ia panggil San Giyok Tin, untuk bersama-sama Lauwi dan seorang anak buah yang lainnya bersembunyi di dalam hutan yang terletak kira-kira 15 li jauhnya di luar kota si Poutun. Ia sendiri, sudah menukar pakaiannya dengan seperangkat pakaian yang ringkas, lalu membawa sebilah badik beracun yang diselitkan di pinggangnya. Ia sengaja berjalan-jalan ke dalam pasar, di mana ia kebetulan melihat dari kejauhan Yoshikawa sedang bertanya dengan menggerak-gerakan tangannya kepada seorang yang kebetulan dijumpai di jalan raya. Sudah tentu dia hendak menanyakan di mana tempat tinggal kupikir si pemuda. Ketika ketujuh orang gelandangan itu melanjutkan pula perjalanan mereka, Giyok Hang lalu sengaja mendekati. Mereka berjalan tanpa mengindahkan orang lain yang berjalan mondar-mandir di situ, hingga orang banyak jadi merasa seram. Setelah dapat mengenali siapa orang-orang itu, lekas-lekas mereka menyingkir jauh-jauh untuk mencegah pertikaian. Bagus, memang beginilah kira mereka yang paling kuharapkan kata Giyok Hang di dalam hatinya. Dengan menyingkirnya orang banyak dari jalan raya, ia dapat bergerak dengan leluasa jika bertempur nanti. Waktu kedua pihak saling berpapasan, Yoshikawa dan kawan-kawannya jadi merandek memandangi si orang Shisan. Kemudian salah seorang di antaranya menuding kepada San Giyok Hang dengan maksud memberitahukan kepada induk semangnya, Ini dia orangnya yang sedang kita cari katanya dengan keras. Siapa engkau bentak Yoshikawa yang masih ragu-ragu? Hektometer titik. Berdirilah biar kuat, sehingga engkau tidak roboh waktu. Mengetahui siapa aku kata Giyok Hang mengejek. Aku adalah San Giyok Hang, orang. Yang telah menghajar Kimura Siro. Mendengar kata-kata itu, Yoshikawa jadi sangat gusar. Kemudian sambil memberikan tanda kepada kawan-kawannya untuk mengurung si pemuda, ia segera maju ke tengah kalangan. Sikap menyerangnya sama benar dengan apa yang pernah diperlihatkan oleh Kimura, yakni kedua lengan diangkat ke muka, yang kiri lebih tinggi sedikit dari yang kanan, waktu maju ia tidak melangkah, hanya kaki kirinya bertindak sambil menyeret kakinya yang kanan. Yoshikawa tergolong satu tingkat lebih rendah daripada Kimura dalam urusan pangkat judo. Tapi, tidaklah dapat dikatakan bahwa orang yang berpangkat dan ii selalu dapat mengalahkan orang yang pangkatnya lebih rendah, karena dengan kepandayan khusus serta kelincahan, seseorang dapat juga mengalahkan atau merobohkan orang yang pangkatnya lebih tinggi. Pangkat dan diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian atau pengalaman seseorang kepada ilmu tersebut. Giyok Hang lalu ke suatu sudut, dengan membelakangi tembok ia menantikan datangnya Nakao Yoshikawa beserta kawan-kawan. Jalan raya jadi luong dan sunyi, tak seorang pun kelihatan di situ kecuali tujuh orang yang sedang mengurung seorang Tionghoa. Chia'a'at Yoshikawa telah memecahkan kesunyian dengan teriakannya yang santar sambil menabas batang leher San Giyok Hang dengan telapak tangannya. Si pemuda lekas geser kaki kirinya sambil mengelak sedikit, dan baru saja tangan itu lewat di atasan kepalanya, Yoshikawa telah melancarkan tendangan ke arah dadanya. Kali ini ia tidak sungkan-sungkan lagi untuk membalas, sambil geser tubuhnya ke kanan, tangan kirinya menahan kaki lawan dan berbareng dengan itu, tinju kanannya menotok sedikit bagian paha lawannya yang lemah dan... Ah! Yoshikawa! Berteriak saking geli dan kagetnya, karena pukulan Giyok Hang tepat mengenai paha mudanya. Kurang ajar bentak Yoshikawa yang jadi semakin gusar dan sengit. Lalu ia menerjang dengan maksud menabrak jatuh lawannya, baru kemudian mengunci dengan siasat simewasa atau ilmu cekikan judo. Giyok Hang pasang matanya dengan tajam ke arah Yoshikawa yang sedang menerkam, ia tunggu sampai tubuh lawannya itu datang dekat benar, baru dengan cepat ia mengagus sambil melancarkan siasat serangan topet Hoasan atau dengan sebelah tangan membelah gunung Hoasan. Telapak tangannya memenggal batang leher Yoshikawa dengan satu teriakan, A-A-A-A-A-A-A dan buk. Yoshikawa tanpa dapat ditahan lagi telah menabrak tembok. Giyok Hang tertawa mengakat. Yoshikawa cepat bangkit, walaupun masih merasa pusing karena bertabrakan dengan tembok. Setelah itu ia menghunus senjatanya sambil memberi isyarat, yang memang telah diatur di muka kepada anak buahnya, untuk dengan serentak mereka menerjang Giyok Hang. Sementara San Giyok Hang yang melihat gelagat tidak baik, lekas-lekas pergunakan siasat yang cucut lim atau burung walet terbang keluar rimba, tubuhnya mencelat keluar kalangan pertempuran dan kabur menuju ke dalam rimba, di mana San Giyok Tin dan Lauwi serta seorang anak semangnya tengah menantikan musuh. Tidak sadar bahwa semua itu adalah siasat belaka, Yoshikawa dan kaki tangannya segera mengejar bagaikan sekawanan pemburu yang sedang mengepung binatang buruannya. Tatkala berkejar-kejaran sehingga 15 li jauhnya dan akhirnya tiba di suatu jalan kecil di dalam rimba yang sunyi dan jarang dilewati manusia, barulah Giyok Hang berhenti. Di situ ia memberi isyarat dengan syulan kepada adik sepupu dan dua orang semangnya, yang segera maju dari kiri kanan untuk membantunya melawan Yoshikawa dan enam orang anak buahnya. Melihat Giyok Hang tengah berdiri menantikan beserta Giyok Tin dan kawan-kawannya, Yoshikawa merandek dan dengan tajam melirik ke arah musuh-musuhnya berkumpul. Setelah itu mereka berpencar, lima orang menghampiri Giyok Tin, Lauwi dan kawannya, sedang Yoshikawa sendiri bersama seorang kawannya menghadapi Giyok Hang. Ahli silat Jepang itu yang menganggap Giyok Hang takut kepadanya, segera maju untuk menerjang terlebih dahulu dengan siasat deashibarai atau dengan kaki membanting lawan. Tangan kanannya bergerak menyamber ke arah dada, tangan kirinya ke lengan baju Giyok Hang. Dengan siasat ini, ia bermaksud dengan tiba-tiba dan keras membetut tubuh lawannya ke samping kiri, sambil kaki kirinya dipalangkan di atas matuk kaki kanan lawan. Dengan demikian, keseimbangan lawan akan buyar dan dengan mudah saja ia dapat merobohkan lawannya itu. Giyok Hang segera menyampok, lalu dengan gerakan kilat ia telah berada di belakang Yoshikawa, yang jadi terkejut sewaktu mendapat kenyataan bahwa musuhnya mendadak sudah hilang dari pemandangannya. Berbarengan dengan itu, ia rasakan tubuhnya terangkat sedikit, lalu terputar-putar di udara untuk akhirnya terbang dan menghantam pohon. Ternyata waktu berada di belakang lawan, Giyok Hang sambil membungkukan badannya telah berhasil menghimpit kedua belah kaki Yoshikawa yang lalu diputar dengan keras sembari memutar badannya sendiri. Yoshikawa rasakan kepalanya pusing, sekujur badannya ngilu dan matanya berkunang-kunang. Untuk tidak menunjukkan kelemahan dirinya sendiri, ia segera bangkit dan mengambil badiknya yang tergeletak di tanah, yang mungkin terjatuh waktu ia dilemparkan. Acuh tak acuh, dipungutnya badik itu dan dengan satu pekikan nyaring ia menyerang Giyok Hang secara tiba-tiba. Giyok Hang geser kaki kanannya untuk mengelakkan tikaman, sungguh di luar dugaannya, tikaman Yoshikawa itu hanya satu gerak tipu saja. Waktu tikaman kedua menerjang, Giyok Hang lekas-lekas berkelit, tapi, beret baju bagian bawah ketiaknya jadi tersobek. Tercetuslah suara tertawa Yoshikawa yang panjang dan seram, karena ia merasa puas sekali dengan hasil serangannya itu yang telah melukai kulit musuhnya. Meski tidak parah, tapi mengeluarkan juga sedikit darah. Bagaikan orang kesetanan, Yoshikawa menyerang lagi, serangannya bertubi-tubi dan dasyat mengarah bagian-bagian tubuh yang mematikan. Giyok Hang berkelit, mengegos, lompat mundur untuk mengelakkan serangan-serangan itu, hingga pada suatu saat ia dapat menggunakan siasat Teng Jiao Kun untuk menyekal pergelangan tangan Yoshikawa sambil menyerang dengan siasat Keng Tianteng Tee atau mengejutkan langit, menggetarkan bumi. Jari-jari tangannya terpentang lebar dan kaku mencengkeram muka lawannya. Terdengar Yoshikawa menjerit tertahan dan tampak dengan tiba-tiba ia melepaskan badiknya, lalu roboh bergulingan ke belakang sembari menutup muka dengan kedua telapak tangannya. Dari celah-celah jarinya merembes keluar benda cair kental merah darah. Aku tak dapat melihat. Aku tak dapat melihat teriak Yoshikawa serak, aku telah menjadi buta. Anak buah Nakawa Yoshikawa yang tidak dapat kesempatan untuk membantu karena takut salah turun tangan, segera menimpuk dengan badiknya. Dengan mudah saja Giyok Hang dapat mengelakkan, setelah itu dengan siasat Kui Seng Tek Tau atau Bintang Kui menendang gantang, ia menendang dada lawannya yang jadi terpental dan memuntahkan darah dari mulutnya. Di lain pihak, San Giyok Tin bersama dua orang kawannya telah maju menerjang kelima orang gelandangan yang lainnya dengan Toya dan Golok. Lawan yang hanya bersenjatakan badik saja, sudah tentu tidak mungkin memperoleh kemenangan. Setelah pertempuran berlangsung beberapa jurus lamanya, seorang di antaranya telah kena direbohkan. Yang seorang pecah kepalanya, sedang seorang yang lainnya menderita luka-luka parah, hingga mereka meringkuk di sisi jalan dalam keadaan tidak ingat orang. Dua orang gelandangan lainnya, yaitu seorang Korea dan seorang Jepang yang berniat kabur, terlebih dahulu telah diketung ol de San Giyok Tin dan dua orang kawannya. Setelah kedua pihak bertempur dengan amat hebatnya, mereka itu pun telah kena juga direbohkan dan jatuh pingsan. Setelah ketujuh orang itu telah direbohkan dan jatuh pingsan, barulah Giyok Hang mengajak Giyok Tin dan anak-anak semangnya meninggalkan rimba itu secepat mungkin. Orang-orang Jepang telah cukup terkenal di antara rakyat Tionghoa sebagai orang-orang jahil dan suka mengacau di sana-sini, maka tiada seorang pun suka datang menolong atau melaporkan kejadian tersebut kepada kantor polisi setempat. Di antara mereka yang pernah dianiaya, dirugikan serta dicemarkan kaum wanitanya, segera mengambil kesempatan membalas dendam selagi musuh-musuh mereka itu tidak ingat orang. Dengan tidak segan-segan mereka lalu memukuli orang-orang gelandangan yang pingsan itu sehingga pecah batok kepalanya dan mati, kemudian membakar mayat-mayat mereka di dalam hutan sehingga menjadi abu. Demikianlah pembalasan rakyat yang lemah kepada mereka bertujuh. Kemudian San Giyok Hang mengajak San Giyok Tin, Lauwi dan beberapa anak semangnya pindah ke Shanghai untuk mencari nafkah di sana. Bersamaan dengan itu, Ciyang Bun Jin atau ahli waris B.Y. Ciyong Pei, Ho Go An Ka telah membuka rumah perguruan silat Cheng Bu Ho Wee di Shanghai. Ho Go An Ka yang pernah mendengar nama San Giyok Hang dan mengagumi kepandaya ilmunya yang tinggi dan semangatnya yang patriotis. Maka pada suatu hari datanglah Ho Go An Ka untuk berkunjung ke tempat kediaman San Giyok Hang serta mengundangnya untuk membantu mengajar silat di rumah perguruan silatnya. Di samping menjadi guru silat dari perkumpulan Cheng Bu Ho Wee, San Giyok Hang pun menerima undangan Jenderal Fang Giyok Sieng untuk mengajar silat dalam engkatan perang yang dipimpin jenderal itu. Nama San Giyok Hang dengan cepat menjadi tersohor dalam kalangan persilatan di daerah barat Laut Tiongkok. Dalam buku ini, kami tidak menyangkut lautkan riwayat hidup San Giyok Hang dengan masa peralihan antara pemerintah Bo An Chiu dan negara Republik Tiongkok, yang diproklamirkan oleh Dr. San Yat Senin dan kawan-kawan seperjuangannya. Dapat dikatakan, setelah tiba pada tahun pertama dari negara Republik Tiongkok, di mana rumah perguruan silat Cheng Bu Ho Wee sedang tenar namanya di antara rakyat negeri Tiongkok. Guru-guru silat kenamaan dalam Cheng Bu Ho Wee di masa itu, selain San Giyok Hang, juga terhitung ahli-ahli silat cabang Tong Long Pei atau ilmu silat Cheng Corang yang bernama Lokong Giyok, Tan Chiu Cheng, K. Ulu Chiang dan lain-lain. San Giyok Hang yang mempunyai nama julukan Mgao Seng Tuong, dalam waktu singkat telah menjadi terkenal dan membuat tidak sedikit ahli-ahli silat yang lainnya merasa iri hati. Tidak jarang ada yang secara sengaja datang menjumpainya dengan maksud menjajal ilmu kepandainya. Tidaklah heran jika orang-orang yang menjadi guru silat kurang ilmu kepandainya, dalam waktu singkat akan terguling, nama baiknya akan hancur dan rumah perguruan silatnya pasti mengalami kebangkrutan. Sedang orang-orang yang ilmu kepandainya sudah cukup serta mempunyai banyak kawan dalam rimba persilatan, barulah dapat mempertahankan diri dan hidup lebih terjamin daripada ahli-ahli silat yang hidup menyendiri. Tapi semua hal di atas itu pun belum dapat memberi jaminan, dan hal itu pun tidak luput dialami juga oleh San Giyok Hang sendiri. Pada suatu hari, setelah selesai mengajar ilmu silat dan tengah mengobrol dengan beberapa orang rekan-rekannya di ruangan tengah gedung Cheng Bu Hwe, tiba-tiba ada seorang pesuruh yang mengabarkan kepada San Giyok Hang bahwa di luar ada seorang tamu silau dari Provinsi Oulam yang ingin bertemu. Orang itu kini tengah menantikannya di luar, kata pesuruh tersebut. Giyok Hang menanyakan bagaimana wajah orang itu. Si pesuruh lalu menjawab, tamu itu berusia kira-kira 50 tahun. Ia mengenakan pakaian dari cita kasar dengan angkin yang dibuat daripada cita biru. Perayawakan orang itu tegap, kekar dan kuat, romannya angker dan gerak-geriknya gesit, suatu tanda bahwa dia paham ilmu silat. Ia datang ke sini bersama seorang perempuan muda yang usianya diduga baru 20 tahun. Ia berpakaian sebagai seorang wanita desa, tapi parasnya masih dapat digolongkan pada perempuan cantik. Ia bertubuh sehat dan kuat, sedang gerak-geriknya menandakan bahwa dia pun mahir ilmu silat. Mereka dengan aku tidak saling mengenal, kata San Giyok Hang, tapi tanpa sebab mereka telah datang ke sini untuk mencariku. Apakah barangkali mereka hendak menjajal ilmu kepandayan silatku? Salah seorang rekannya jadi tersenyum dan timbul pikiran untuk berkelakar. San Citya yang berusia masih muda dan sudah mempunyai nama yang begitu. Penart katanya, sudah tentu saja menarik perhatian banyak orang. Kali ini tidak. Mustahil ada orang yang datang hendak mengambil Citya sebagai menantu. Siapa tahu nasib baik Citya mulai terbuka pada hari ini. Giyok Hang jadi merah wajahnya karena jengah. Tidak urung ia segera keluar juga untuk menyambut kedua orang tamu laki-laki dan perempuan itu. Apakah tiang jin ini bukan lau suhu yang dikatakan oleh pesuruh kami itu? Kata si pemuda sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat. Aku yang rendah bernama San Giyok Hang. Belum tahu tiang jin ada keperluan apa datang mencariku. Lohul silau bernama pengkit. Kata orang laki-laki setengah tua itu, kami berasal dari kewadanaan Sin Ciu dalam Provinsi Oulem, murid Gan Engho yang menciptakan ilmu silat karena melihat burung bangau putih bertempur dengan seekor ular, yang mana kemudian menyiarkan ilmu silat tersebut dengan nama Peikun atau ilmu silat yang berdasarkan dari delapan jurus. Lohul yang semenjak masih muda gemar ilmu silat, telah mempelajari ilmu silat tersebut sehingga beberapa tahun lamanya. Kami berdua ayah dan anak perempuan telah jalan merantau dari satu provinsi ke lain provinsi untuk mencari guru silat dan kawan seperjuangan untuk memperdalam ilmu silat kami. Setibanya kami berdua di kota Shanghai ini, kami mendengar orang bercerita bahwa San Cidya sangat mahir dalam ilmu Eng Jiao Kun. Kami akan merasa girang sekali jika San Cidya sudi memberikan sedikit pelajaran untuk membantu memerluas pengetahuan kami tentang ilmu kepandayanmu yang tinggi itu. San Giyok Hang mendengar pembicaraan orang tua itu dan langsung ia ketahui bahwa ia hendak dijajal ilmu kepandayannya. Untuk tidak menunjukkan kelemahan dirinya sendiri, ia pun menyatakan kesediaannya untuk meladani tantangan halus orang Silawit itu sambil menanyakan syarat-syarat apa saja yang diinginkannya. Ilmu Eng Jiao Kun San Cidya sudah sangat terkenal di samping ilmu golokmu yang telah membuat engkau memperoleh nama julukan Ngao Seng Tuong kata Lau Pengkit sambil tertawa, Lohu sendiri telah pernah juga memperoleh nama kecil karena kemahiranku dalam ilmu silat Loheng Kun atau ilmu silat Bangau. Yang pertama-tama, izinkanlah aku menjajal ilmu Eng Jiao Kun itu. Setelah berkata demikian, orang Ong Lam itu berdiri tegak di ruangan tengah sambil menantikan jawaban si pemuda Shishan. Giyok Hang kemudian mengawalkan permintaan Lau Pengkit itu. Sesudah kedua belah pihak bersiap-siap dan mengikat ratera tangkin masing-masing, lalu Giyok Hang menyoja sambil berkata, Lau Suhu berkedudukan sebagai tamu sedangkan aku sebagai tuan rumah. Karena itu aku lebih suka mengalah apabila diserang olahmu sehingga tiga kali. Harap Lau Suhu boleh segera mulai. Lau Pengkit mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Ia maju menerjang dengan jurus tiang Kiyo Pau Kun atau dari jembatan panjang meluncurkan pukulan, yang berasal dari ilmu silat Paiat Kun, nama singkatan dari Ho Heng Kun, kemudian disusul dengan pukulan Tok Pek Ho Asan atau dengan sebelah tangan membelah gunung Ho Asan, yang dilakukannya dalam gerak yang luar biasa sekali cepatnya. Giyok Hang lekas menggerakkan tangan kanannya dan menangkis pukulan si orang Silau dengan mengubah gerak Eng Jau Kun menjadi Kim Na Chiu, ilmu silat kaum Siaw Lim untuk menangkis serta menyergap musuh. Dengan itu ia berniat menyekal pergelangan tangan Lau Pengkit, tapi si orang Silau yang ternyata dapat bergerak sangat gesit itu, segera putar haluan untuk melejit sambil mengirimkan satu tendangan kilat ke ulu hatisan Giyok Hang. Ketika Giyok Hang menabas kaki musuh dengan telapak tangan dalam gerak Tia Si Chiang, lekas-lekasi orang Silau menarik kakinya sambil melompat mundur tiga tindak jauhnya. Ia bergerak sedemikian gesitnya dan tak kalah mundur sejauh delapan atau sembilan kaki, barulah ia mengulangi memasang kuda-kuda sambil tersenyum dan berkata, kelihayan losan sesungguhnya buka omong kosong belaka. Lohu sudah bertahun-tahun merantau di kalangan Keng O dan bukan Lohu tak kabur, tapi belum pernah ada seorang pun yang sanggup bertempur denganku sampai tiga jurus. Kini Lohu baru menemui seorang lawan tangguh sepertimu, hingga Lohu jadi sangat kegembira dan untuk itu Lohu mesti memuji setinggi-tingginya kepandayanmu itu. Bersamaan dengan itu, Lohu pengkit segera mencelat ke atas dan bagaikan orang terjun ke dalam sungai, mempergunakan kedua buah tinjunya untuk menghantam batok kepala si pemuda. San Giok Hang yang selalu berlaku waspada, lekas menangkis pukulan dan tendangan musuh dengan secara berimbang. Karena jika ia mampu menangkis serta mengelakkan segala serangan musuh, ia pun harus selalu dapat membalasnya dengan secara tunai. Demikian juga dengan keadaan pihak lawannya. Rekan-rekan dan para murid geng buhwe yang kebetulan berada di gedung perkumpulan, semua jadi sangat kegembira dapat menyaksikan pertandingan silat yang begitu berharga untuk menambah pengetahuan masing-masing. Lebih-lebih karena kedua belah pihak sama-sama ahli dan dapat menguasai ilmu kepandayan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu pabu atau pertandingan silat serupa ini jarang sekali dapat mereka saksikan hingga mereka jadi bersorak-sorai dan menyambut dengan tepuk tangan riuh jika ada salah seorang yang maju mendesak dengan amat hebatnya. Apalagi jika pihak yang kurang disukai mereka kena terdesak sehingga tak dapat balas menyerang. Begitulah sikap orang banyak terhadap pihak lawan dan kawan menurut anggapan masing-masing. Dari gerak-gerik yang dapat disaksikan dengan jelas, San Giok Hong yang berusia masih muda mempunyai kekuatan tenaga yang lebih hebat daripada Lau Pengkit yang usianya sudah lanjut. Setelah pertempuran berlangsung 40 atau 50 jurus lamanya, napasnya jago tua itu tampak terengah-engah, tenaganya semakin berkurang, sedang gerakan-gerakannya menjadi semakin kendur dan terdesak. Akhirnya, ia hanya dapat menjaga serangan-serangan San Giok Hong, tapi hampir tak dapat balas menyerang lawannya sama sekali. San Giok Hong yang melihat ada kesempatan baik yang tak boleh dilewatkan dengan begitu saja, segera maju menerjang dengan dititik beratkan kepada serangan-serangan dengan tendangan dan sabetan kaki, yang pernah dipelajarinya dari Edka Siansu yang terkenal dengan nama julukan si kaki besi. Lau Pengkit yang sudah merasa lelah menempur lawan yang lebih muda itu, sudah barang tentu menjadi amat sibuk untuk mengelakkan tendangan-tendangan kilat si pemuda Si San yang datangnya sangat tiba-tiba itu. Biarpun ia beberapa kali berhasil menghindari serangan-serangan itu, akhirnya ia roboh juga disapu tendangan San Giok Hong yang bernama Soan Hong Tui atau tendangan angin puyuh. Syukur juga Giok Hong tidak bermaksud untuk melukainya, berhubung orang tua itu tidak bersikap bermusuhan atau membual tentang kemampuannya sendiri. Tendangannya itu pun hanya dilakukan untuk sekedar merobohkan orang saja dan sama sekali tak sampai membuat orang menderita luka-luka parah. Anak perempuan si kakek yang merasa kurang senang ayahnya direbohkan orang, segera maju menerjang sambil membentak. Bocah Si San, tidak perlu engkau menunjukkan keangkeranmu terhadap seorang tua yang usianya telah lanjut. Mari, engkau ladeni aku lau Chai In. Sudah barang tentu hal ini telah mengejutkan hati San Giok Hong yang hendak mengangkat bangun orang tua itu. Lekas-lekas ia lompat ke samping untuk mengelakkan tendangan si Nona yang datang menyambar ke jurusannya bagaikan kilat cepatnya. Nona Chai In yang juga mahir ilmu pukulan patkun dan ilmu pedang, menjadi sangat penasaran setelah tendangannya dapat dielakkan. Segera ia menghunus pedang yang disoran di pinggangnya dan dengan senjata itu ia menusuk ulu hati Giok Hong dengan siasat pekco atau sin atau ular putih menyemburkan bisa. Hal mana telah membuat Giok Hong yang tidak bersenjata lekas mengegos sambil melompat ke pinggir. Tak kala lau Chai In mengulangi serangannya, Giok Hong kembali mengegos sambil lompat mendekat ke arah rak senjata, dari mana ia menyambar sebilah golok to amatu. Ia menangkis tusukan pedang si Nona yang menyambar dari arah punggungnya. Seret titik. Percikan api tampak berhamburan kian kemari dari kedua senjata yang saling beradu itu. Kedua lawan itu jadi terkejut bukan main dan segera berlompatan mundur untuk memeriksa mulut senjata masing-masing. Kemudian barulah mereka mulai saling menyerang lagi. Kian lama pertempuran itu kian bertambah hebat, tapi sampai sebegitu jauh belum dapat diambil keputusan pihak mana yang lebih unggul dan pihak mana yang lebih lemah. Begitulah pertempuran itu telah berlangsung sebanyak 50 jurus lebih lamanya dalam keadaan yang seimbang. Selama pertempuran berlangsung, Chai In merasakan tenaga si pemuda bukan main kuatnya. Setiap kali ia menangkis bacokan golok seng lawan itu, pelapak tangannya dirasakan linu dan gemetar, sehingga pedang yang digenggam di tangannya hampir saja terlepas karena tak kuat menahan dasakan tenaga Giok Hong yang begitu hebat. Sementara San Giok Hong yang telah memperhatikan di mana letak kelemahan nona itu, segera melakukan serangan-serangan gertakan untuk membuat kalut pikiran Chai In. Kedua kakinya telah dipergunakannya untuk menendang dan menyapu kaki orang dengan siasat-siasat yang sangat lihai. Chai In terpaksa harus berlompatan ke kiri dan ke kanan dengan sibuk sekali, hingga dalam waktu sekejapan saja ia telah terdesak sampai di kaki tembok ruang tengah. Di situ, dalam keadaan yang sangat terdesak, ia berniat untuk mencelat ke atas dan melayang di sebelah atas kepala San Giok Hong untuk dapat melanjutkan perlawanan di tempat yang lebih leluasa. Apa mau dikata, begitu ia mencelat dalam siasat yang cucuan liam atau burung walet menerobos tirai, ia hampir tidak dapat melihat bagaimana caranya San Giok Hong telah menyergap dan menyekal kedua ujung sepatunya. Chai In tak berdaya dan jatuh menggelantung dalam cekalan Giok Hong yang kuat bagaikan sepasang capit baja. Sedang pedang di tangannya, terlebih dahulu telah terlepas dan jatuh di atas jubin dengan mengeluarkan suara berkontrangan. Dengan perlahan-lahan, si pemuda telah menurunkan Nona Chai In ke atas jubin sambil lekas-lekas meminta maaf atas perbuatannya yang tidak sopan itu, sehingga wajah si Nona jadi merah karena malu dan mendongkol. Di lain pihak Lau Pengkit jadi ketawa mengakak dan menyoja sambil berkata, Kelihayan San Giokini telah ku saksikan dengan metu kepala sendiri. Tidak salah jika orang memberikan engkau nama julukan Ngao Seng Tuong. Kini aku, ayah dan anak merasa benar-benar takluk dengan kepandayanmu itu. Selamat tinggal dan semoga San Giokini memperoleh kesuksesan yang gemilang di masa depan. Sesudah berkata demikian, Lau Pengkit lalu mengajak anak perempuannya meninggalkan gedung Cheng Bu Hwee, setelah memungut pedangnya yang terlempar di jubin itu. San Giok Hang mengantarkan mereka ayah dan anak sampai di luar gedung perkumpulan dan berkata, Harap Lau Locian Bu Hwee dan Putri tidak jadi kecil hati atas perlakuanku yang kurang sopan. Kemudian masuk kembali ke dalam dan disambut dengan tempik sorak riluh dari kawan sujabat dan murid-muridnya. Esok harinya, setelah selesai mengajar silat di gedung perkumpulan Cheng Bu Hwee, tiba-tiba ada seorang pelayan yang melaporkan kepadanya bahwa di luar ada salah seorang pengurus Cheng Bu Hwee, Yu Chukong namanya, yang datang minta bertemu. Yu Chukong ini selain menjadi pengurus, juga terhitung sebagai salah seorang muridnya juga. Gio Hong yang menerima laporan demikian, segera keluar sendiri dan mengundang Yu Chukong untuk masuk ke dalam. Dalam omong-omong yang singkat, Chukong telah menyatakan maksud kedatangannya, bahwa ia hendak menjamu guru silat itu makan minum di sebuah kedai arak yang terkenal di kota Shanghai itu. Ada apakah hingga engkau jadi repot mengadakan perjamuan segala kata si ahli silat Shishan sambil tertawa. Kemarin Losu telah berhasil mengalahkan jago silat lau tengkit dan puterinya dengan sekaligus kata Chukong, karena itu, dalam kalangan persilatan di sini orang menjadi gempar dan sangat memuji kepandaian Losu yang sangat tinggi dan lihai itu. Hari ini aku sengaja menjamu Losu sebagai pemberian selamat atas kemenangan Losu kemarin, bersamaan dengan itu ada suatu hal menyenangkan yang hendak ku sampaikan kepada Losu. Gio Hong menanyakan soal menyenangkan apa yang hendak disampaikan kepadanya. Chukong lalu berkata pula, pada hari kemarin Losu telah menempur jago silat dari Oulam itu dengan separuh melepas budi. Lau Locian Pue sendiri telah Losu kalahkan tanpa dia menderita luka-luka. Begitupun puterinya, Lau Chai In, telah juga Losu kalahkan tanpa dia jatuh roboh di tanah. Mereka ayah dan anak sangat berterima kasih atas kebaikan hati Losu itu. Omong punya omong, ada sesuatu hal yang aku hendak tanyakan tentang pendapatmu. Pendapat? Pendapat apa Gio Hong balik bertanya keheran-heranan? Begini sahut Chukong. Terus terang saja, aku hanya menjalankan perintah atas permintaan sahabat ayahku, yakni orang tua dan puterinya, yang kemarin Losu kalahkan itu. Karena ayah sering berjual beli barang-barang di Provinsi Oulam, maka ia telah berkenalan dengan salah seorang ahli silat, ialah Lau Locian Pue yang dahulu pernah menjadi piosu dari kantor angkutan Engho Pio Kiok di Tiangsi dalam Provinsi Oulam. Kemarin, setelah bertempur dengan Losu di sini, Lau Locian Pue dan puterinya telah datang berkunjung ke rumahku. Selagi mengobrol, ia singgung-singgung juga soal Pai Bu dengan Losu di sini. Aku pun lalu memberitahukan bahwa aku adalah pengurus perkumpulan Cheng Bu Hwe dan menjadi salah seorang murid Losu. Setelah mengetahui aku ada sangkut lautnya dengan Losu, Lau Locian Pue dengan serta merta minta bantuanku untuk menanyakan pendapat Losu tentang puterinya itu. Ha, ha, ha Gio Hong tertawa saking gelinya. Hanya soal itu saja mengapa harus mengadakan jamuan makan dan minum. Lalu ia melanjutkan katanya, jika harus menilai, harus aku akui bahwa puteri Lau Locian Pue itu mehir sekali ilmu silatnya dan permainan pedangnya tidak dapat dikatakan jelek. Dan bagaimana pendapatmu tentang, eh, eh Nona Chai In sendiri? Tanya Cukong dengan rasa takut-takut. Nona Chai, Gio Hong berhenti tiba-tiba setelah sadar bahwa yang sedang dimintai pendapatnya ialah Nona itu sendiri, tapi ia melanjutkan juga bicara dengan berkata, dia memang seorang wanita yang cantik juga parasnya. Cukong jadi girang sekali mendengar pendapat kehurunya itu, lalu ia berkata, Lau Locian Pue sangat puas sekali dengan caranya ia dikalahkan oleh Losu. Untuk membalas Budi, ia telah minta perantaraanku untuk merangkap perjodohan puterinya itu dengan Losu. Kini mendengar pendapat Losu tentang Nona Chai In, maka aku sendiri pun lantas berpendapat bahwa Losu tentu takkan menampik untuk mengambil Nona Chai In sebagai istri. Sebagai seorang perantara yang tentunya tidak ingin dicelak atau kelak disesalkan oleh kedua pihak, maka hari ini aku sengaja melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan Losu. Hanya yang belum aku tahu adalah bagaimana pendapat Losu. Apakah soal pernikahan ini dapat disetujui oleh pihakmu? San Giok Hong jadi berpikir keras, sehingga ia jadi termenung beberapa saat lamanya. Ia baru tersadar waktu muridnya berkata, Losu, menurut pendapatku inilah sesungguhnya merupakan perjodohan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mula-mula Giok Hong merasa mupakat dengan omongan muridnya itu. Ia pikir, dengan mempunyai pembantu dalam yang boleh diandalkan, bukan saja segala urusan dapat diatur dengan-dengan lancar, malahan beban di bahunya pun akan menjadi semakin ringan oleh karenanya. Setelah mengingat bahwa Lau Pengkit dan puterinya kurang jelas riwayat hidupnya, sedang kedatangan mereka ke gedung Cheng Bu Wee adalah bermaksud untuk merobohkannya, dalam hatinya lalu timbul keraguan dan bertanya pada diri sendiri, apakah dengan jalan menikahkan anak perempuannya denganku, mereka bukannya bermaksud hendak membalas dendam kepadaku dengan secara diam-diam. Setelah mereka ayah dan anakku kalahkan kata Giok Hong, Sekarang dengan sekonyong-konyong Lau Lo Cian Bu Wee mengusulkan engkau menjadi orang perantara untuk menjodohkan anak perempuannya kepadaku. Apakah maksud orang tua itu sebenarnya? Nama Losu yang begitu termasuhur sebagai Giok Chu dari kantor angkutan Hin Leong Pio Giok, siapakah yang tidak kenal kata Giok Hong? Oleh sebab itu, tidaklah heran jika banyak orang mengenalmu, tapi Losu sendiri tidak mengenal mereka. Demikian juga halnya dengan Lau Lo Cian Bu Wee ini, kepada ayahku ia pernah mengatakan bahwa dia yang sudah berusia 60 tahun dan hanya mempunyai seorang anak perempuan saja, yakni Nona Chai In. Ia telah mengambil keputusan untuk tidak menikahkan anak perempuannya itu dengan orang sembarangan. Dengan persetujuan Nona Chai In, calon-calon suami Nona itu harus dapat memenuhi tiga syarat, yang antara lain diharuskan, L. Mahir Ilmu Silat, punya nama baik dalam kalangan persilatan serta dapat mengalahkan mereka berdua ayah dan anak, dua, jujur dan punya pekerjaan yang dapat menjamin hidupnya, dan, tiga, cocok perangainya dengan si Nona dan tidak bertabiat sombong serta punya tempat kediaman yang tetap. Banyak pemuda telah ditemui mereka dan dijajal, tapi selalu ada saja yang tidak memuaskan hati Nona Chai In. Kali ini, dia benar-benar ketemu jodohnya dan meski dia tidak berkata-kata untuk menyatakan rahasia hatinya, gerak-geriknya sudah cukuplah untuk menjelaskah bahwa dia memang ada hati kepada Losu. Sayang sekali jika Losu menampi kebaikan Lao Locian Pue dan puterinya itu. Mendengar keterangan Yo Chukong itu, San Giok Hong jadi balik berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, aku sekarang sudah berusia tiga puluh tahun, sudah bolehlah aku berumah tangga. Akhirnya ia mengawalkan juga anjuran muridnya itu, tapi ia minta tempo tiga bulan untuk berkenalan dahulu dengan pihak calon mertua dan calon istrinya dari dekat sebelum melangsungkan upacara pernikahan mereka. Hal mana, Chukong pun menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan kabar tersebut kepada pihak Lao Pengkit. Maka sesudah puas makan minum, barulah San Giok Hong kembali ke gedung perkumpulan Cong Buhwe. Sedang Yo Chukong sendiri pulang ke rumahnya untuk menyampaikan permintaan gurunya kepada ahli silat silau itu, yang sementara ini menumpang tinggal di rumah keluarga Yo. Ayah Yo Chukong yang bernama Yo Ho Kteng adalah seorang saudagar obat asing dan dalam negeri yang kaya raya di kota Shanghai, di mana ia membuka tiga buah toko obat besar. Semenjak usianya masih muda, Yo Ho Kteng kerap pergi sendiri berbelanja bahan-bahan obat ke provinsi-provinsi Hunlem dan Kui Aichu dengan menyewa Piyosu untuk melindunginya. Ia jadi bersahabat dengan Lao Pengkit, salah seorang Piyosu yang kerap disewanya. Persahabatan antara si saudagar obat dan Piyosu itu sampai sedemikian akrabnya. Setiap waktu Lao Pengkit dan anak perempuannya merantau ke Shanghai, mereka pasti menumpang tinggal beberapa waktu lamanya di rumah keluarga Yo. Itulah sebabnya ketika kedua ayah dan anak perempuan itu berkunjung pula ke Shanghai, mereka telah mendengar tentang kegagahan San Giok Hang, yang di masa itu menjadi salah seorang guru silat dari gedung perkumpulan Cheng Bu Hwe. Di waktu Yo Chukong yang diminta bantuannya sebagai efang perantara telah kembali dan menyampaikan kabar gembira dari pihak San Giok Hang, sudah barang tentu Yo Ho Kteng turut menyatakan gembira. Lebih-lebih karena hubungan Ho Kteng dan jago silat tua itu sudah bagai saudara kandung saja eratnya, maka ia telah menyatakan suka menanggung semua biaya untuk melangsungkan perjodohan Chai In dengan San Giok Hang. Tiga bulan kemudian, ketika upacara pernikahan kedua orang muda itu dilangsungkan, di muka gedung Cheng Bu Hwe telah didirikan sebuah mimbar untuk orang mengadakan pertunjukan tari-tarian dan nyanyian, yang kemudian diselingi dengan pertandingan silat berhadiah yang dilakukan oleh para murid dari gedung Cheng Bu Hwe sendiri. Di waktu upacara pernikahan itu dibuka, tidaklah heran jika para pengurus, Handai Tau Landari San Giok Hang dan Lau Pengkit serta Yo Ho Kteng yang bertindak sebagai penyelenggarannya. Tidak sedikit para tamu yang datang berduyun-duyun memberi selamat kepada kedua mempelai dan para walinya. Makanan dan minuman disuguhkan kepada para tamu dengan tidak pernah ada putus-putusnya. Ketika tetabuhan dibunyikan dan nyanyian-nyanyian serta tari-tarian dipertunjukkan dengan silih berganti dengan mendapat sambutan tempik sorak yang riuh. Murid Cheng Bu Hwe telah diminta tampil ke muka untuk mengadakan paibu di antara rekan-rekan sendiri di atas mimbar. Selagi baru saja para murid mempertunjukkan beberapa macam permainan golok, lombak serta pedang dan belum mendapat kesempatan untuk paibu, tiba-tiba dari bawah mimbar tampak melompat naik seorang laki-laki usia 40-an yang bertubuh tegap dan bergerak dengan gesit. Begitu sampai di atas mimbar, segera berteriak dengan suara nyaring, Tahan dulu semua permainan ini katanya. Para murid Cheng Bu Hwe jadi terkejut lalu mereka berdiri di kiri kanan dengan meco hampir tidak berkedip. Orang itu berdiri menghadapi para tamu di bawah mimbar sambil berkata, Lohu asal dari Tai Hang San, silih bernama Lem Eng. Semenjak usiaku masih muda, aku sudah gemar ilmu silat dan belajar silat kepada seorang guru yang namanya tersohor dalam merimba persilatan. Kedatanganku pada kali ini tak lain dan tak bukan daripada ingin berkenalan dengan San Giok Hang. Dari tempat yang ribuan li jauhnya, aku telah sengaja datang kemari untuk bantu meramaikan pesta pernikahan si orang Shisan dengan jalan mengadakan pamu bagi siapa saja yang sedi naik ke atas mimbar untuk memberikan pelajaran kepadaku. Melihat tiada seorang pun yang suka meladeninya, ia jadi mendongkol dan sesumbar, mana dia si bocah Shisan. Katakanlah bahwa aku tantang ia berkelahi di atas mimbar ini. Yul Cukong dan beberapa orang murid San Giok Hang yang berada di atas mimbar, segera menyabarkan orang itu sambil berkata Li Suhu, Guru kami ini tengah menjadi mempelai hingga tidak mendapat kesempatan untuk berjumpa denganmu. Jika Li Suhu tidak berkeberatan, kami yang menjadi muridnya suka mewakilinya untuk bermain-main denganmu beberapa juru selamanya. Li Lemeng mendengar demikian menjadi tersenyum dingin dan berkata, Hektometer, macam kau yang berwajah begitu pucat pasi dan bertubuh kurus kering berani menandingi aku. Tengoklah tinjuku ini dan pertimbangkanlah olahmu masak-masak. Jika tinjuku ini menghantam tulang igamu, apakah sangkamu tulang-tulang igamu itu tak akan berantakan bagaikan gubuk kriot yang diterjang angin topan? Paling betul segeralah engkau panggil saja Gurumu San Giok Hang, agar engkau terbebas dari telapak tanganku ini. Yo Chukong yang mendengar dirinya dianggap sepi, karuan saja menjadi sangat gelusar dan lalu balas mendamprat, engkau ini siluman dari mana yang mendadak datang dan mengacau pesta pernikahan orang di sini. Ayo, enyahlah engkau dari sini, kalau tidak engkau harus tanggung sendiri segala akibatnya nanti. Sambil mengakhiri damperatannya itu, Yo Chukong segera membarengi menjotos muka orang itu dengan siasat. Paong Keng Chiu atau Raja Chow Paong menyuguhkan arak. Gerakan itu amat cepat sehingga hampir tak dapat dilihat. Li Lem Eng yang ternyata bukan seorang yang pandai membual belaka dan tidak berisi, karuan saja tidak terima dirinya diserang orang dengan seenaknya saja. Begitu melihat Tin Juyo Chukong melayang ke arah mukanya, dengan cepat ia miringkan sedikit kepalanya, tangan kirinya dipergunakan untuk menangkis, sedang telapak tangan kanannya segera disodorkan pada igasi orang Shio dengan gerakan secepat kilat. Syukur juga Yo Chukong bermata jeli dan dapat bergerak dengan sebat, kalau tidak miscaya tulang iganya bisa patah dihantam oleh telapak tangan besi Li Lem Eng itu. Babak pertama dari pertempuran itu, kedua pihak tampak sama gagah dan gesitnya. Dalam babak-babak selanjutnya, Yo Chukong tampak jelas telah kena terdesak, hingga dari tengah mimbar ia sekarang telah berada di suatu tempat yang hanya terpisah empat atau lima tindak lagi dari sisi mimbar. Li Lem Eng yang melihat kesempatan yang terbaik itu, sudah barang tentu segera maju mendesak dengan sekuat tenaganya. Tinjungnya kemudian bekerja dengan cepat dan memukul dengan bertubi-tubi hingga Yo Chukong jadi amat sibuk menangkis dan mengelakannya. Ketika si orang Shili mendesak terus, Yo Chukong terpaksa mundur untuk menghindarkan pukulan-pukulan lawannya, hingga akhirnya ia berada di sisi mimbar dan akan jatuh terpelanting ke bawah jika ia mundur dua tindak lagi saja. Keadaan ini sudah barang tentu mencemaskan sekali hati ke-enam atau ke-tujuh orang murid Sang Giok Hang yang berada di atas panggung. Waktu mereka berniat akan membantu Su Heng mereka, tiba-tiba mereka teringat akan pesan guru mereka bahwa dalam pertempuran, orang tak boleh mencurang dengan jalan mengeroyok. Mereka hanya bisa menonton dengan hati khawatir dan tak berani sembarangan maju membantu Yo Chukong tanpa perintah dari guru mereka. Syukur juga selagi Yo Chukong sudah tak berdaya dan tinggal menantikan saatnya saja untuk direbohkan dan jatuh ke bawah mimbar, tiba-tiba orang telah dikejutkan dengan berkelebatnya satu bayangan manusia yang melayang ke atas mimbar bagaikan seekor garuda yang turun dari angkasa. Bayangan itu berkelebat naik dengan dibarengi oleh satu bentakan yang nyaring, Hai, sungguh tidak sopan engkau ini. Dalam saat itu juga li lemeng yang diterjang oleh orang yang baru datang itu jadi terdorong mundur sehingga beberapa tindak jauhnya. Yo Chukong yang nyaris termakan terjangan li lemeng, lekas-lekas melompat keluar dari kalangan pertempuran dan berdiri di salah satu sudut mimbar bersama dengan saudara-saudara seperguruannya yang lain. Orang itu bukan lain daripada San Giyok Hang sendiri adanya. Melihat San Giyok Hang telah muncul di atas mimbar, li lemeng lalu bersenyum dingin dan berkata, Lo San, betapa bahagianya engkau menjadi mempelai hari ini. Masih kenalkah engkau padaku? Giyok Hang telah beberapa belas tahun lamanya berjalan malang melintang di kalangan Kang O, pada waktu mana ia tak ingat lagi ada berapa banyak kawan dan lawan yang ia punya di luaran. Ia jadi terbengong mendengar kata-kata lemeng dan tak dapat menjawab pertanyaan orang sili yang baru pernah dijumpainya itu. Tampaknya engkau sudah tak ingat lagi kepadaku kata si orang sili pula, tapi selama hidupku, tak pernah aku lupa sedetikpun kepadamu. Pada enam tahun yang lampau, ketika lewat di gunung Tai Hang San, engkau telah membunuh adikku Li Hui Eng dengan golok siang liong tau cu cu cu. Apakah kini engkau telah melupakannya? Oh, jadi peristiwa ini telah terjadi pada enam tahun yang lampau. Mungkin juga Giyok Hang melanjutkan. Persoalan-persoalan serupa itu memang kerap kualami, tapi aku tak ingat lagi. Aku lupa sudah berapa banyak para perampok-perampok Piyo yang telah kutumpas dengan tanganku sendiri. Tak pernah aku membunuh orang-orang baik, kecuali para perampok yang hendak menganggu atau merampok kereta-kereta Piyo yang aku lindungi. Bukankah adikmu itu seorang perampok? Kalau benar demikian, ada kemungkinan dialah seorang dari seratus lebih perampok yang telah kubunuh selama beberapa belas tahun aku melindungi Piyo dalam daerah lima provinsi Tiongkok Utara. Li Lem Eng yang mendengar romongan San Giyok Hang, tampak gusar bukan buatan. Dengan tidak banyak bicara, ia menjotos dada si orang Shishan dengan sekuat-kuat tenaganya. San Giyok Hang yang selalu berlaku waspada, dengan tenang telah menggerakkan telapak tangannya untuk menyampok tinjuli Lem Eng, sedang tangan yang lainnya ia mempergunakan siasat Eng Jiao Kim Naciu untuk menyergap pergelangan tangan lawannya. Terpaksa Lem Eng tarik pulang tinjunya sambil lompat mundur. Dengan demikian, Giyok Hang pun segera mendesak maju sambil membarengi mempergunakan ilmu Eng Jiao Kun untuk melancarkan serangan kilat dari tiga jurusan. Li Lem Eng jadi amat sibuk dan tak ayal lagi ia berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan-serangan Giyok Hang yang mematikan itu. Dasar dia memang bukan lawan Giyok Hang yang setimpal, meski telah mencoba sedapat mungkin untuk mempertahankan diri, tidak urung ia menjadi kebuakan di waktu pertempuran baru saja berlangsung empat atau lima jurus lamanya. Napasnya jadi terengah-engah dan matanya berkunang-kunang. Tatkala dia hampir tak berdaya dan putus asa untuk dapat melanjutkan pertempuran tersebut, lekas-lekas ia bersiul untuk memanggil kawan-kawannya yang bersembunyi di antara para tamu. Kemudian muncul dua orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar mencelat naik ke atas mimbar sambil berseru, Kami datang. Kedua orang itu begitu sampai di atas mimbar, segera maju dengan serentak untuk mengeroyok San Giyok Hang. Giyok Hang yang semula tidak berniat melukai lilem yang jadi mendongkol dan segera menerjang ketiga lawannya itu dengan pukulan-pukulan maut yang dapat membuat si orang shili itu cacat seumur hidupnya, jika bukan sampai mati. Pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang dilancarkan Giyok Hang kali ini benar-benar telah membuat hati lilem yang berdebar-debar keras. Jika dirinya mendadak tumbuh sayap, ia pasti sudah terbang ke langit untuk menghindarkan diri dari tangan lemaut itu. Giyok Hang yang sudah gusar bukan main, tampaknya kali ini tak mau mengampuni lawannya lagi. Melihat lilem yang bertempur sambil sekali-kali mundur, ia segera terjang dan hantam pinggang orang itu dengan sabetan Tiat Sitch yang dalam siasat Giyok Taiwiyaw atau Angkinkumala melibat pinggang. Begitu sabetan tersebut mengenai sasarannya, terdengar lilem yang menjeret keras dan lantas jatuh roboh dari atas mimbar ke muka bumi. Di samping mukanya matang biru lantaran jatuh mengusruk, tiga buah tulang iganya remuk kena terpukul oleh telapak tangan San Giyok Hang yang mampu memukul batu hingga wancur. Dua orang kawan lilem yang yang bernama Tan Piau dan Fang Teg, yang juga berusaha tanpa modal di gunung Taihang San bersama-sama lilem yang, segera maju menerjang dengan serentak dari sebelah kiri dan kanan. Giyok Hang meladeni mereka berdua dengan tidak segan-segan lagi. Tinjunya yang keras bagaikan godam baja dan tendangan kakinya yang dasyat bagaikan sambaran tonggak besi telah dikasih bekerja untuk dapat secepatnya mengakhiri pertempuran yang tak bermanfaat itu. Para tamu yang berada di bawah mimbar jadi menahan napas, ketika Giyok Hang melancarkan satu tendangan kilat yang telah membuat Tan Piau terlempar jauh dan jatuh terbanting di muka bumi dalam keadaan luka dan tidak ingat orang. Sedang Fang Teg yang jadi sangat ketakutan melihat perlawanan Giyok Hang yang begitu ganas, buru-buru berlompat turun dari atas mimbar untuk melarikan diri. Giyok Hang dari atas mimbar itu menyerukannya sambil berkata, Hai, kawan. Tidak perlu engkau kabur. Terhadap orang yang sudah insyaf akan kekalahannya, tak pernah aku mengejar atau membekuknya. Ini kedua orang kawanmu yang telah menderita luka-luka, engkau boleh bawa pulang dengan menggunakan tandu. Jika engkau tak mau membawa mereka pergi, akan kuserahkan kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu, mereka dapat ditahan dan dituntut sebagai orang-orang yang sengaja menimbulkan kerusuhan di tempat orang yang sedang merayakan pesta pernikahan. Fang Teg terpaksa menebalkan kulit muka pergi memanggil dua buah tandu untuk mengangkut kedua orang kawannya yang telah menderita luka-luka parah dalam pertempuran tadi. Waktu Giyok Hang kembali kepada para tamunya yang masih berkumpul dengan perasaan cemas, ia telah disambut dengan tempik sorai riuh, kemudian duduk melayani pulau handai taulan dan para tamu dengan perasaan hati yang lega dan bangga akan kemenangan dalam pertempuran yang seyogianya tak pernah disangka-sangkanya itu. Semenjak hari itu dan selanjutnya, tidak pernah ada lagi ahli-ahli silat yang berasal dari tempat lain yang berani coba datang menjajal ilmu silat Sang Giyok Hang yang tersohor dasyat itu. Lebih-lebih dalam ilmu permainan goloknya dengan menggunakan golok naga kembar, sehingga gelar Ngergao Seng Tutong diingat orang dari satu jaman ke lain jaman, dengan memberi kesan-kesan yang sangat mendalam di kalangan persilatan di Tiongkok dalam abad 20 ini. 0. Setelah menikah, Giyok Hang bermaksud melewati bulan madu di tempat kelahirannya, dengan maksud untuk dapat menjenguk para orang tua dan sanak saudara di sana sambil memperkenalkan istrinya kepada mereka. 0. Ketika itu, jalan kereta api Tian Chin, Pukou dan Lam Hya Sang Hai telah dibuka, maka perjalanan kedua suami istri itu dapat berlangsung dengan lancar dan lebih cepat daripada mempergunakan kereta-kereta kuda seperti halnya di masa-masa yang lampau. Dalam perjalanan itu, ikut pula dua orang pelayan perempuan untuk melayani segala keperluan Chai In. Sedang ia sendiri, di samping membawa pakaian dan keperluan lain-lainnya, tidak lupa membawa juga badik beracun dan golok Siang Leong Tau Chutu kesayangannya. Dari Shanghai, terlebih dulu ia mengajak istrinya menuju ke Lam Hya, di mana ia menginap semalam. Pada keesokan harinya setelah melintasi sungai Tiang Kang, maka tibalah mereka di Pukou. Dengan naik kereta Tian Chin, Pukou mereka menuju ke utara, kemudian tibalah ke tempat yang menjadi tujuan mereka, yakni Tian Chin. Sudah kurang lebih dua tahun lamanya semenjak San Giok Hang membunuh Jago Judo Yoshikawa dan kawan-kawannya serta kemudian menerima undangan Hogo Anka untuk mengajar silat dalam gedung Cheng Buhwe di Shanghai, hingga saat ia kembali ke desa kelahirannya dengan mengajak juga istrinya. Peristiwa berdarah tadi telah dilupakan orang di konsesi Jepang di Tian Chin, tapi kebencian orang Tionghoa terhadap bangsa Jepang masih tetap tinggal dan tidak pernah menjadi kurang hebatnya. Lebih-lebih karena bangsa Jepang sendiri kerap mencari gara-gara dan menerbitkan kerusuhan-kerusuhan di daerah-daerah yang didiami oleh orang-orang Tionghoa. Maka di waktu San Giok Hang kembali dengan sudah beristeri, tiada seorang pun yang usil mulut menyampaikan kabar itu kepada pihak pembesar Jepang yang berwenang di sana. Sehingga Giok Hang dan istrinya bisa tinggal di Tian Chin sampai dua hari lamanya tanpa ada seorang pun yang mencoba menganggu atau menerbitkan keonaran.